PELAJARAN NOMOR ENAM PELAJARAN NOMOR ENAM Atau angka-angka dalam bahasa Inggris Kita juga berbicara tentang harga, jarak, dan jangka waktu Saudara tentunya masih ingat bahwa dalam bahasa Inggris ada bentuk yang khusus Yaitu bentuk jama' yang harus dipakai kalau kita berbicara tentang sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia Untuk membuat bentuk jama' kita hampir selalu menambahkan s, z, atau ez pada kata dasarnya Kata dasar hanya dipakai sebagai bentuk tunggal Coba dengarkan Chris sekarang Dia akan mengatakan dalam bahasa Inggris Satu dolar dan lima puluh dolar Kata dasar Dolar Dipakai untuk satu Sedangkan untuk lebih dari satu, kita pakai bentuk jama' Dollars Chris akan memberikan beberapa contoh lagi Coba dengarkan dan ulangilah Pertama-tama, satu bulan Dan delapan belas bulan Sekarang, satu kilometer Tujuh puluh kilometer Dan sekarang, Chris akan memberikan contoh Dengan memakai ukuran Inggris lama Yaitu inch Satu inci, enam inci Satu tahun dalam bahasa Inggris ialah Nah, sekarang coba katakan dalam bahasa Inggris Empat tahun Jangan lupa mengulangi jawaban yang benar Sesudah saudara mendegarnya Dan saudara masih ingat Bahwa di belakang kata tanya Bentuk jama' yang harus dipakai Coba ucapkan sesudah Chris Tentu saja, kata tanya tadi dapat dipakai untuk hal-hal lain Di samping uang, jarak, dan waktu Misalnya, kita mungkin ingin bertanya Berapa orang kakak serta adik laki-laki dan perempuan seseorang Dalam bahasa Inggris, hanya ada satu kata Baik untuk kakak maupun adik laki-laki Yaitu Brother Chris akan mengucapkan kata dasarnya Coba dengarkan dan ulangilah Brother Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan Mengenai berapa orang kakak atau adik laki-laki Dan ulangilah pertanyaan yang betul Sesudah saudara mendegarnya How many brothers Dari salah satu pelajaran yang lalu Saudara sudah mengetahui Bahwa kakak atau adik perempuan Dalam bahasa Inggris ialah Sister Coba ucapkan kata dasarnya sesudah Chris Sister Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan Mengenai berapa orang kakak atau adik perempuan Kemudian ulangilah pertanyaan yang betul Sesudah saudara mendegarnya How many sisters Baiklah Sekarang, kalau saudara ingin bertanya Kepada seseorang Berapa orangkah kakak dan adiknya Dalam bahasa Inggris, saudara mengatakan How many brothers and sisters do you have Chris mengucapkan pertanyaan tadi Dengan pelahan-lahan Coba dengarkan bagaimana Jane mengucapkan kata And Dalam ungkapan Brothers and sisters Coba dengarkan lagi Brothers and sisters Chris akan mengulangi pertanyaan tadi Coba dengarkan How many brothers and sisters do you have Mari kita berlatih mengucapkan pertanyaan tadi Mulai dari bagian yang terakhir Coba ulangi sesudah Chris Do you have Brothers and sisters do you have How many brothers and sisters do you have Jawaban atas pertanyaan tadi berbunyi Misalnya seperti berikut I have three brothers and one sister Dan sebaliknya Kalau yang menjawab ingin Supaya si penanya berbicara tentang dirinya Dia dapat bertanya What about you Pertanyaan tadi merupakan dorongan Bagi si penanya Untuk berbicara tentang dirinya Dalam hal ini Untuk mengatakan Berapa orang Kakak dan adiknya Coba dengarkan lagi What about you Sekarang akan kita dengarkan Suatu percakapan pendek Yang terjadi di rumah Chris Tidak lama Sesudah Chris berkenalan dengan Iwan Chris dan Iwan Sedang duduk mengobrol Sambil menegarkan piringan hitam Iwan How many brothers and sisters do you have Three brothers and one sister What about you I have two sisters You know Jane Yes And Helen Yes Helen Percakapan tadi mudah diikuti bukan? Saya harap saudara dapat menangkap dengan jelas Bentuk-bentuk tunggal dan jamak Dari kata yang berarti Kakak atau adik laki-laki Dan kakak atau adik perempuan Iwan mengatakan Three brothers and one sister Dan Chris mengatakan Two sisters Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton Saudara penengar, kita telah berbicara tentang suatu perbedaan yang merupakan keharusan dalam bahasa Inggris, yaitu kita harus memakai bentuk tunggal kalau berbicara tentang satu, dan harus memakai bentuk jama' kalau berbicara tentang lebih dari satu. Dan contoh-contoh yang kita pakai selama ini selalu menyebutkan berapa, yaitu jumlahnya. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa contoh yang tidak menyebutkan jumlahnya. Kalau kita berbicara tentang Iwan dan Chris, kita dapat mengatakan bahwa mereka keduanya mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, mahasiswa atau pelajar, kata dasarnya ialah student. Tetapi, karena kita sedang berbicara tentang Iwan dan Chris, jadi lebih dari satu orang, kita harus memakai bentuk jama' yaitu students. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Helen akan mengucapkan kalimat tadi dengan pelahan-lahan. Coba dengarkan. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Apakah saudara menangkap kata di muka students yang artinya adalah dan ejaannya ialah A-R-E, tetapi biasanya diucapkan sebagai A. Helen akan mengucapkan kalimat tadi lagi dengan lebih cepat seperti dalam percakapan sehari-hari. Coba dengarkan. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Saudara-saudara, sekarang susunlah kalimat tadi mulai dari kata yang terakhir. Ucapkan sesudah Helen. Students. A-Students. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Students. Nah, sekarang Chris akan mengatakan bahwa Helen dan Jane bersaudara. Coba dengarkan singkatan kata are dan akhiran bentuk jama' dari kata yang artinya kakak atau adik perempuan. Kemudian, ulangilah kalimatnya. Helen and Jane are sisters. Helen and Jane are sisters. Kelak, kalau Chris dan Iwan sudah menyelesaikan pelajarannya, mereka menjadi insinyur. Dalam bahasa Inggris, engineers. Z. Pada akhir kata tadi, karena ada dua orang insinyur, Chris serta Iwan. Kelak, kalau mereka sudah lulus, kita dapat mengatakan, Chris and Iwan are engineers. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. Chris and Iwan are engineers. Are engineers. Dalam bahasa Inggris, penting sekali menggabungkan kata-kata itu menjadi satu. Dan dalam menggabungkan kata-kata itu, bunyi R dalam kata yang ejaannya, A-R-E itu, diucapkan sebagai penghubung. Kalau kata berikutnya, dimulai dengan huruf hidup, seperti kata, engineers. Coba dengarkan ucapan Helen. Are engineers. Listen again. Are engineers. Sekarang, coba dengarkan kalimat seluruhnya, dan ucapkan sesudah Helen. Chris and Iwan are engineers. Dalam contoh tadi, kita dapat mengganti Chris and Iwan dengan they. Dengan demikian, kalimat kita terdiri dari they are engineers, but they dan are di ucapkan sebagai their. Helen akan mengucapkan kalimat tadi seluruhnya. Coba dengarkan. They're engineers. Listen again and repeat. They're engineers. They're engineers. Baiklah. They dan are di ucapkan sebagai their. Dan bunyi R dipakai untuk menghubungkan dengan kata berikutnya, yaitu engineers. Are engineers. sebuah contoh lain dengan they. Kita dapat mengganti kalimat Helen and Jane are sisters dengan kalimat their sisters. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. Kemudian, ulangilah. Their sisters. Their sisters. dan berbicara tentang Chris dan Iwan saat ini, jadi bukan pada masa yang akan datang, kita dapat mengatakan, their students. Coba ucapkan sesudah Helen. Their students. Berbicara tentang diri mereka sendiri, Chris dan Iwan dapat mengatakan, their students. Students. We ditambah are menjadi where. We dan are dan students menjadi where students. Saudara-saudara semua adalah mahasiswa atau pelajar. Saudara adalah pelajar bahasa Inggris. Saudara-saudara pelajar dalam bahasa Inggris ialah you dan are dan students. You dan are diucapkan sebagai your your students. Coba saudara terangkan mengenai diri saudara. Apakah tadi saudara mengatakan, we're students? Coba dengarkan Chris dan Iwan lagi. Kemudian, terangkan mengenai diri saudara-saudara dengan memakai kalimat yang sama. we're students. Bagus, saudara-saudara. dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Contoh ini dalam bentuk tunggal Kita tidak memakai Apakah saudara masih ingat ungkapan Yang diucapkan kalau seseorang diperkenalkan? Ketika Chris memperkenalkan Iwan kepada Helen Dia mengatakan Saudara mendengar kata Kata tadi Dipakai kalau kita berbicara tentang satu orang lain Tetapi kata itu diperpendek dan digabungkan dengan kata yang di depannya Jadi kita tidak mengatakan Tetapi Helen akan berbicara tentang Iwan lagi Coba dengarkan kata Iwan's Dan kata yang mengikutinya Iwan's a student A student Bentuk tunggal kata Students Iyalah A student No ss Pada akhir kata dasarnya Yaitu Student And a student A Serupa dengan satu atau seorang Tetapi dalam bahasa Inggris Kata ini harus dipakai Coba dengarkan lagi Apa yang dikatakan Helen A student Ungkapan tadi Terdiri dari dua kata Tetapi dalam percakapan sehari-hari Kedua kata itu diucapkan Sebagai satu kesatuan Coba dengarkan Helen Kemudian ulangilah A student Iwan's a student Iwan's a student Atau sebagai pengganti Iwan Kita dapat memakai He He Dan Is Diucapkan sebagai He's He's Coba dengarkan lagi Dan ulangilah He's Sekarang Helen akan mengucapkan kalimat seluruhnya Coba dengarkan Kemudian ulangilah He's a student He's a student Saudara-saudara Coba terangkan mengenai Chris Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul Sesudah saudara menegarnya He's a student Baiklah Helen adalah juru ketik Atau dalam bahasa Inggris Typist Saudara-saudara Coba terangkan mengenai Helen Kemudian ulangi kalimat yang betul Sesudah saudara menegarnya She's a typist Yang dipakai dalam contoh tadi Dan bukan He's Karena kita berbicara Tentang seorang wanita Jane adalah seorang ibu rumah tangga Dalam bahasa Inggris Housewife Coba terangkan mengenai Jane She's a housewife Dan suaminya Pedagang asuransi Coba dengarkan ucapan kata Yang berarti Suatu Atau seorang Yang dipakai Di muka kata Yang artinya Penjual asuransi An insurance salesman An insurance salesman Setiap kali Kita harus menggabungkan Kata-katanya A student A typist A housewife Dan sebagainya Kalau kata yang kedua Mulai dengan huruf hidup Kita mengatakan An Dan bukan A Coba dengarkan Helen lagi An insurance salesman Contoh yang lebih sederhana ialah Kalau kita berbicara tentang Iwan pada masa yang akan datang Kalau dia sudah menjadi insinyur Istrinya Kelak dapat mengatakan He's an engineer An engineer Listen again And repeat He's an engineer He's an engineer And Rudy's an announcer An announcer Penyiar dalam bahasa Inggris ialah An announcer Kata itu dimulai dengan huruf hidup Jadi didahului oleh An Dengan demikian Rudy's an announcer Benar Saya penyiar Sekarang Jane akan berbicara tentang dirinya sendiri Jadi dia akan memakai I I'm a housewife I'm a housewife Dengan I Kita tidak memakai Is Tetapi kita memakai Am I am Digabungkan menjadi I'm Jadi Jane mengatakan I'm a housewife Sekarang masing-masing dari kami berempat Akan berbicara tentang diri sendiri Yang pertama Iwan I'm a student I am an announcer I'm a housewife Saudara penenggar Berbicara tentang Iwan, Helen, dan Jane Kita mengatakan A student A typist A housewife Kita berbicara tentang orang Satu demi satu Jadi berbentuk tunggal Dan bila berbicara tentang Satu benda Atau seekor binatang Kita juga memakai A Dan N Sekarang mari kita berlatih Dengan beberapa nama benda Dalam bahasa Inggris Iwan akan menyebutkan suatu benda Dalam bahasa Indonesia Kemudian Chris Akan menyebutkannya Dalam bahasa Inggris Dengan perlahan-lahan Dan Helen akan mengucapkannya dengan lebih cepat Dan saudara hendaknya mengulangi yang diucapkan Helen Coba mulai, Iwan Lonceng A bell Apakah tadi saudara mengatakan A bell Sesudah Helen Bagus Setiap kali ulangilah sesudah Helen Kata berikutnya Mobil A car Kereta api A train A train Pesawat terbang An aeroplane An aeroplane Good Car, train, aeroplane A car, a train, an aeroplane Saudara-saudara Coba ucapkan istilah bahasa Inggrisnya Sesudah saya mengatakannya dalam bahasa Indonesia Mobil A car A car, yes Kereta api A train, yes Pesawat terbang An aeroplane, yes An Yang dipakai dalam contoh tadi Nah, sekarang dua contoh mengenai binatang Iwan akan menyebutnya dalam bahasa Indonesia Dan Helen akan mengucapkan istilahnya dalam bahasa Inggris Saudara-saudara hendaknya mengulangi yang dikatakan Helen Kuda A horse Gajah An elephant Baiklah Contoh yang satu dengan A Dan yang lainnya dengan An Kuda A horse Gajah An elephant Saudara-saudara sudah tahu Kalau kita berbicara tentang seorang laki-laki Kita memakai kata He Dan kalau kita berbicara tentang seorang wanita Kita memakai kata She Nah, kalau kita berbicara tentang seekor binatang Atau satu benda Kita memakai It Coba dengarkan Jane sekarang Dia akan mengatakan Ini kereta api dalam bahasa Inggris Coba dengarkan lagi bagaimana kata-katanya digabungkan menjadi satu Coba ucapkan bagian pertama sesudah Jane Dan sekarang kalimat seluruhnya Dengarkan Dan ulangilah It's a train Dan sekarang mari kita coba Mengenal binatang atau benda dalam bahasa Inggris Saudara penenggar Coba apakah saudara dapat mengenali suara-suara itu Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul Sesudah saudara mendengarnya Chris akan menebak yang pertama It's a horse Nah, sekarang coba saudara teruskan It's an aeroplane It's an aeroplane It's an aeroplane It's an elephant It's a car It's a bus It's a bus Hurry Nah, saudara penenggar Demikianlah pelajaran kali ini Jangan lupa melanjutkan pelajaran tadi Seperti yang tertulis dalam buku saudara Ikutilah siaran yang akan datang Untuk pelajaran berikutnya Dan pelajarilah bagian pertama Dari pelajaran nomor tujuh Sebelum siaran Dan sekarang saya ucapkan Sampai bertemu kembali Goodbye, listeners Bers Terima kasih.